Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Merah bersama Langit Merah Kali ini gue mau nge-hack akunnya Sejadah Biru Jadi gue yang berkuasa sekarang karena Sejadah Biru itu tugasnya cuma reaksi video ya Tapi kalau buat ngulik-ngulik video dan itu nyerempet-nyerempet bahaya Biar gue yang ambil alih ya teman-teman Jadi video yang bakal gue bikin kali ini adalah video tentang Menara Galata ya Jadi ya gitu dah Jadi tadi gue tuh sekitar jam 12 kan gue nyinggung-nyinggung Menara Galata tuh Dan gue membuka sebuah memori dari fans-fansnya Ari Agassi Dan mereka bilang bang dulu pernah Tukba bilang ya Udah lama banget katanya Bahwa dia pengen ke menara itu Lu cari bang video itu Itu gue disuruhnya kayak gitu ya Dan akhirnya gue bego aja Gue cari aja tuh video dari abis Jumat ya Gue cari tuh video di channelnya Ari Nyari video di channelnya Ari dengan clue seperti itu aja Kayak ibarat nyari jarum ditumpukan jerami teman-teman Susahnya minta ampun Ya Allah Gue dengerin sampe Mual-mual gue dengerin channelnya Ari Lu tau sendiri kan satu video aja 7 jam teman-teman Bagaimana gue muter-muter itu Serah-serah-serah-serah tuh Gue cepet-cepetin Pokoknya pengen ketemu yang ada Tukba nya Itu hampir sekitar berapa tuh 4 jam atau 5 jam gue nontonin video dia Kerjaan gue terbengalai Numpuk buat besok lagi Jadi tolong hargai effort gue bikin video ini Dan akhirnya teman-teman Ada yang komen dari teman Gue lupa tadi siapa namanya Bang ada clue gue di video ini Ya langsung ketemu lah Gue ngapain nyari-nyari dari tadi Ternyata udah ada jawabannya gitu Tapi itu sore Akhirnya ya gue kesana lah Akhirnya wah ternyata bener Si Tukba itu ngomong seperti itu gitu ya Jadi dan itu pake bahasa Inggris ya teman-teman Karena di channelnya Ari itu live Jadi dia gak mungkin bikin translate nya Jadi kerjaan lagi buat gue nih Translate buat kalian lah istilahnya gitu kan Supaya kalian bisa mengerti Yang gak paham bahasa Inggris gitu ya Jadi untuk bikin video sedikit ini Effortnya banyak banget teman-teman Tolong ya dihargai Kalau gak didonate Oke langsung aja Kita tonton videonya ya Dan sambil gue reaksi lah Itu bangke banget itu sih Ari itu lagi keluar teman-teman Jadi dia keluar itu Kalau gak nyari makan Dia ke WC Dan WC itu Micnya gak ditutup Jadi semua orang yang ada di channel Yang ada di Discord Itu tau Kalau dia ada di WC Lagi boker Lagi nyiram air Untung boker gak cepirit ya Jadi kalau cepirit itu Kedengeran gitu teman-teman Yakin gue Nah itu juga Tugba lagi menjelaskan ya Itu antara Itu petanya Istanbul ya Jadi Istanbul itu ada yang bagian Asia nya Dan ada yang bagian Eropa nya Dan itu yang membelah itu Apa tadi Terusan apa ya Gue lupa tadi tuh Dan Ternyata Ada jalan rayanya Ada jalan gantungnya gitu loh Jadi sebenernya Kalaupun dia gak pake Kapal laut Dia bisa pake mobil lah Itu kan ada jembatannya Ada mobil Tapi karena Kapal laut itu sangat Banyak memorinya Buat mereka Yang seperti gue ceritakan Pertukaran Jinjin Makanya dia Demen banget Naik kapal laut ya Ya kan Disitu coba Lu liat petanya Ada itu jembatannya Kenapa gak lewat jembatan Atau mungkin Lebih murah pake kapal laut Gak mungkin juga Tapi Kapal laut itu kan Sekalian dia Bertamasya lah Jatuhnya And This is The Tower I don't know It's literally Like top Top Of the sea Tuba Tuba Show my favorite place In Turkey This place Like If you will go With someone You will marry him After Oh This is Jadi Yang mancing Mancing pertama Si Ama Jadi dia Mancing Mancing Kalau dia Dulu pernah Tahu Kalau di Turki Itu ada Tempat Yang kalau Kita kesana Sama pasangan Itu Akhirnya akan Menikah Jadilah Di Jadi Si Tuba Ini gue Belum cerita Tuba Itu lagi Ganti-ganti Background Ada Background Toronto Ada Background Istanbul Dan macem-macem Banyak sih Jadi Teman-teman Pada Mungkin pada Request Termasuk Amal Ini juga Request Dia Pengen Melihat Menara Apa Tadi Gue lupa Galata Menara Galata Sebenarnya Jadi Yang mitosnya Seperti itu Yang seperti Amal Katakan Ya This one Can you see The color Yay Cool If you go there Like the first time With someone You will get married With him Or him So this is The legend Of this color And it's actually True sometimes Jadi itu ya Jadi awal-awalnya seperti itu Amal pengen ngeliat itu Menara Galata itu dan Legendanya seperti itu teman-teman Jadi kata Tukba Legendanya adalah ketika Kalian Pasangan pergi ke sana Pertama kali Itu bakalan Menikah Suatu saat Jadi akan berakhir dalam pernikahan Menurut dia gitu dan Tukba sendiri Dibilang dia pengen kesana juga Suatu saat nanti gitu dan Kejadian Ya kan teman-teman Dan itu korelasinya sama Video Vicky Sebelumnya ya Yang pas sebelum Yang kemarin gue Reaksi gitu ya Jadi itu ada korelasinya dan gue udah potong Videonya ini Jadi kalian nikmatin aja dan Silahkan berkomentar ya Di bawah So this is the legend Of this color And it's actually true sometimes Yeah back to Toronto With your ex We don't have ex I think Oh You guys Watch Fuck 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 You guys Watch Fuck 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 Nah ini di part ini Gue juga bingung Waktu nonton Tentat ini Kenapa tiba-tiba Vicky nanyain mantannya Tukba Gue pikir dia pengen mancing-mancing Baru sekarang Gue nge Teman-teman Jadi Gue yakin Vicky tau legenda itu Jadi Makanya dia pada saat Menuju menara ini Kalian lihat sendiri Ini menara ini ya Menara Galata ini ya Jadi Gue yakin Vicky udah tau lah Legenda itu Makanya dia nanyain Nanyain sekaligus mancing-mancing Gitu Jadi Kesini Berarti lo udah pernah dong Tukba Kesini sama mantan pacar lo Dia bilang gitu kan Terus Dengan nada kesel Tukba Bilang Gue gak punya pacar lah Dan Si Vicky Kesenangan dong Jadi legendanya bisa Apa Terbukti dengan dia Dan Akhirnya Mungkin dia kesana Tapi sayangnya Video itu Gak ada Teman-teman Video dia naik Ke menara ini Gak ada Dan itu Mungkin Privasi mereka Biarin aja lah Tapi kan kita tau legendanya Tapi kan kita Ngebongkar legendanya Jadi Makanya Di video Yang ke Selanjutnya Yang Disini tempat Yang mereka Idam-idamkan Itu sebenarnya Merujuk pada tempat ini Teman-teman Makanya gue bingung Disitu Ngapain Ini Serasa hambar Video yang itu Serasa hambar Andai gak ada cerita ini Itu hambar bener Teman-teman Andai gak ada cerita Menara Galata Itu ibarat Sayur Itu kurang garam Gak ada Asin-asinnya Gak ada Kode-kodenya Dan gue baru sadar Sekarang Bahwa kode ini Berkaitan semuanya Jadi Ketika Tukban Nunjukin Menara Itu otak gue Adalah Langsung muter Ini Ini apa Ini ada Sangkut paut Apa Dengan Tempat Idaman Di seluruh Cerita itu Gak ada yang Menurut gue Menarik Apa yang Mau diidam-idamkan Di tempat Yang jalan-jalan Itu Dengan makanan Aja sih Vicky gak suka Jadi Gue pikir Itu merujuk Pada menara ini Jadi Judulnya Judulnya Vicky Tempat yang mereka Idam-idamkan Menurut Sejadah merah Merujuk pada Menara Galata ini Yang legendanya Udah kita Saksikan bareng-bareng Pernyataan dari Tukban Sebelum Jauh-jauh Sebelum Mereka ketemu Bahkan kenal pun Kayaknya belum Eh Enggak Enggak Ini udah kenal ya Teman-teman Jadi video ini Pertemuan pertama Vicky dan Tukba Di channelnya Ari Agassi Teman-teman Jadi Itu pertemuan pertama Mereka di channel Ari Agassi Di discordnya Jadi Ternyata Setelah Kalau gak salah 8 bulannya lalu Setelah 8 bulan Berlangsung Dan macem-macem Akhirnya dia kesini Teman-teman Jadi terwujud Keinginan Tukba juga Dan Vicky juga Terwujud Kok gue Nge-giring Kesitu Jadinya Eh gue gak masalah kan Ini bukan Sejadah Biru Ini sejadah Merah Beda Beda tipe ya teman-teman Kalau sejadah merah itu Secara tegas Tegas Mengungkap Fakta-fakta Kode-kode Jadi gak ada TD ngaling-aling Jadi itu yang diungkapkan Sesuai dengan fakta Yang gue Temukan Di beberapa video Yang gue temukan ini Jadi semua nge-link Mudah-mudahan Ini bisa menghibur kalian ya Kalau ada kode Yang mau dipecahkan lagi Tolong Tulis di komentar Asal yang Jangan susah-susah Lagi Oke gitu aja Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye-bye